Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas Berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Calon Presiden 2024 Karena kalau kita lihat Selama ini, dari berbagai lembaga Survei, ada tiga nama Yang cukup populer, yaitu Prabowo, Anis Baswedan, dan Ganjar Pranowo, namun teman-teman Ternyata, selain tiga nama Itu, ini di luar Kontek elektabilitas yang tinggi Ada Menteri-Menteri Pak Jokowi Yang juga berkeinan untuk maju Di 2024, dan itu Sudah ditanya oleh Pak Jokowi Menteri-Menteri yang Ini bersedia maju di 2024 Sebut saja namanya, ada Erick Tohir Menteri BUMN, kemudian Sandega Uno, Menteri Pariwisata Kemudian ada Erlang Gartarto, dan terakhir Adalah Pak Prabowo Subianto sendiri Jadi ada empat menteri yang Siap maju di Pilpres 2024 Nah, ketika ada Menteri yang maju di 2024 teman-teman Kemudian muncul Terkait pendapat publik Apakah seorang Menteri yang mencalonkan Menjadi calon Presiden itu Mundur dari jabatannya Ada pihak yang mengatakan Tidak harus mundur Karena tidak ada aturan Yang mengatur bahwa Seorang menteri yang mencalonkan Diri menjadi calon Presiden Mundur dari jabatan menterinya Kemudian ada juga yang mengatakan Ini 270 juta Rakyat Indonesia Perlu penanganan yang serius Dari menteri-menterinya Pak Jokowi Nah, mengurus rakyat Yang 273 juta itu Ini kan perlu waktu Tenaga yang luar biasa Agar masalah-masalah Bangsa Masa-masa yang menyangkut Tentang rakyat ini Bisa segera selesai Termasuk minyak goreng Langkah Kemudian nanti akan ada Kenaikan BBM Dan seterusnya Seterusnya Ini masalah-masalah cukup banyak Dan ini Perlu konsentrasi Dari menteri Nah, kalau menterinya itu Tidak mundur Berarti menterinya ini kan nyambi Satu sisi Nyambi sebagai calon Presiden Satu sisi Dia nyambi sebagai Menteri Terus mana yang difokuskan Fokus sebagai calon Presiden Atau fokus sebagai menteri Tetapi kalau dua-duanya ini Tetap dikerjakan Maka Saya pikir Dua-duanya tidak fokus Karena Kalau menteri itu sebagai capres Tentu Dia mendapat fasilitas Dari pemerintah Nah, ini yang ranju Teman-teman Apakah ini tidak ada Faded interest Tidak ada Kepentingan dalam hal ini Karena itu Banyak biaya yang juga menyarankan Untuk mundur dari jabatan Sebagai menteri Nah, teman-teman Ini ada pendapat Dari Pak Mahfud MD Terkait menteri Yang akan mencalonkan Menjadi calon Presiden Apakah mundur atau tidak Nah, berikut teman-teman Beritanya Kita ambil berita Dari detik news Teman-teman Mahfud MD Mahfud MD menyatakan Tak ada larangan Bagi para menteri Untuk menyatakan Niat ingin Menjadi calon Presiden Capres 2024 Dia menyebut Menteri-menteri Yang maunya pres Tak harus mundur Tidak ada larangan Bagi menteri Untuk menyatakan Maunya pres Mereka Tak harus mundur Dari jabatannya Ujar Mahfud Kepada detik Jumat 15 April 2022 Mahfud mengatakan Menteri maunya pres Diperbolehkan Oleh konstitusi Asal kata Mahfud Para menteri itu Tetap bekerja Dengan tanggung jawab Harus bekerja Dengan tanggung jawab Teman-teman Nah, ukurannya Seperti apa Tanggung jawabnya itu Kalau dia Nyambi sebagai calon Presiden Apakah dia sebaiknya Mundur dari jabatan Sebagai menteri Agar tidak menggunakan Fasilitas negara Dalam rangka pencapresan Ini saya pikir Lebih Lebih bersih Menteri tersebut Teman-teman Harus melepaskan Nah, kalau kita lihat Teman-teman Ini sebagai pembanding Tahun 2019 kemarin Ketika ada pencapresan Calon Presiden Itu ada Pak Sandiaga Uno Yang waktu itu Sebelumnya pres Dia sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta Mendampingi Pak Andes Baswedan Nah, karena Dia itu Menjadi calon wakilnya Pak Prabu Subianto Dia mengunturkan diri Dari jabatan Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Artinya Dia sudah lepas Tanggung jawabnya Sebagai seorang Wakil Gubernur Dan dia fokus Menjadi Calon wakilnya Pak Prabu Subianto Artinya Pak Sandiaga Uno Tidak menggunakan Fasilitas Negara Sebagai jabatannya Seorang Wakil Gubernur DKI Jakarta Dan ini Saya pikir Lebih baik Karena tidak Menggunakan Fasilitas Fasilitas Yang ada di Pemprov DKI Jakarta Oke, kita lanjut Teman-teman Itu boleh saja Menurut hukum Dan konstitusi Asal tetap Melaksanakan tugasnya Dengan tanggung jawab Dimana-mana Di dunia ini Kabinet Menjadi salah satu Sumber rekrutmen Keimpinan negara Sumber rekrutmen Lainnya adalah Parpol Lembah-lembaga negara Dan civil society Organization CSO ujarnya Sebelumnya Politikus Senior PDIP Pandana Baban Mengukapkan Ada empat menteri Yang Telah menyatakan Ingin maju Sebagai calon presiden Pada pemilu 2024 Desakan agar Keempat menteri Itu mundur pun Mencuat Pandana Baban Mengatakan Jokowi sudah Mengumpulkan Menteri-menterinya Dan bertanya Soal hasrat Mereka Maju di Bilpres 2024 Sejumlah menteri Kata Panda telah Menyatakan Keinginan Pertarung Di Bilpres 2024 Ke Jokowi Presiden Jokowi Yang Kudengar Cerita Dia sudah Tanya Erlangga Menteri Koordinator Perekonomian Mau maju Gak Jadi presiden Jawab Erlangga Maju Kata Pandana Baban Pada Rabu 13 April 2022 Dia mengatakan Jokowi juga Menanyakan Hal yang sama Kepada Menteri BUMN Erick Tohir Serta Menteri Pariwisata Dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno Panda juga Menyebut Jokowi sudah Bertanya Kepada Ketua DPR Puan Maharani Jokowi Tanya Sandiaga Uno Sandiaga Uno Bilang Maju Dia tanya Erick Maju Dia tanya Puan Maju Kata Panda Jokowi Juga Disebut Telah Bertanya Kementeri Pertahanan Prabu Subianto Namun Katanya Jawaban Prabu Tak selugas Empat Tokoh Lainnya Dia tanya Prabu Dia bilang Kalau ada Isin Bapak Kata Prabu Ujar Panda Desakan Agar Para Menteri Maunya Pres Itu Kemudian Mencuat PKS Menyebut Para Menteri Itu Harus Mundur Agar Konsentrasinya Tidak Terpecah Sementara Nasdem Berharap Para Menteri Maunya Pres Mundur Agar Tidak Mengeguh Kinerja Kabinet Jokowi Nah itu teman-teman Beberapa Pendapat Terkait Menterinya Pak Jokowi Kalunya Pres Ini Mundur Atau Tidak Teman-teman Ada Beberapa Pihak Yang Menyatakan Harus Mundur Agar Tidak Terganggu Konsentrasinya Mengurus Bangsa Dan Negara Ini Karena Menteri Itu Pembantu Presiden Melaksanakan Tugas-tugas Presiden Sementara Presiden Dalam hal ini Jokowi Adalah Mengurus Negara Ini Bukan Mengurus Nyapres Nah oleh Karena Itu Teman-teman Yang Tepat Adalah Menteri Menteri Itu Tetap Konsentrasi Sebagai Menteri Dan Tidak Nyapres Atau Yang Kedua Dia Nyapres Tetapi Dia Juga Harus Mundur Dari Jabatan Menterinya Biar Ini Fair Teman-teman Biar Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Untuk Kepaluan Nyapres Biar Dia Dibiaya Oleh Partnya Sendiri Atau Dari Dirinya Sendiri Kalau Nyapres Ini Menarik Untuk Kita Perbincangkan Teman-teman Kalau Menterinya Itu Nyapres Tetapi Tidak Mundur Dari Jabatan Sebagai Menteri Sementara Kalau Kita Melihat Yang Dulu Teman-teman Sandaga Uno Ini Mau Menjadi Calon Wakil Presiden Saja Mundur Dari Jabatan Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Dan Inilah Yang Menjadi Diskusi Publik Teman-teman Apakah Menteri Harus Mundur Dari Jabatannya Sebagai Menteri Kalinya Pres Atau Tidak Menurut Saya Agar Tidak Terjadi Konflik Kepentingan Lebih Menteri Tersebut Mundur Dari Jabatannya Karena Dia Maju Menjadi Jalan Presiden Itu Menurut Pendapat Saya Dan Ini Menurut Pendapat Dari Nasdem Pendapat Dari PKS Juga Sama Sebaiknya Mundur Karena Mengurus 273 Juta Rakyat Indonesia Ini Bukan Perkara Mudah Ini Perkara Sulit Masa Disambi Dengan Gelaran Pilpres 2024 Nah Kalau Maju Sebagai Capres Sebaiknya Mundur Dari Jabatan Sebagai Menteri Ini Saya Pikir Lebih Baik Daripada Nyambi Satu Sisi Sebagai Menteri Sisi Lain Menjadi Calon Presiden Walaupun Memang Tidak Ada Undang-Undang Sebagai Menteri Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh